Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat Pembelajar Sahabat Pembelajar sekalian Saya akan membuatkan Tutorial bagaimana Cara mudah menghitung Angka kredit konversi Mari menuju ke TKP Sebelum kita Membuat Pak konversi Pak konversi itu apa? Saya jelaskan dulu biar tidak bingung Pak konversi itu adalah Angka kredit yang Dikonversi dari Predikat kinerja Seperti kita tahu bahwa sekarang Untuk mendapatkan angka kredit Itu tidak perlu Usul dupak Langsung dikonversi Dari predikat kinerja Siapa yang mengkonversi Adalah pejabat penilai kinerja Siapa pejabat penilai kinerja Yaitu atasan langsung Nah kalau di Guru maka atasan langsungnya Adalah kepala sekolah Itu berarti di sekolah Yang berkewajiban Membuat Pak konversi adalah Kepala sekolah Oke ini adalah Format Pak integrasi Tidak saya tampilkan Secara utuh Dalam satu slide Tapi saya potong Bagian per bagian Karena tidak mungkin Kalau saya jantungkan utuh Tidak muat Ini bagian Yang pertama adalah Keterangan Perorangan Ini identitas dari Mulai nama Nib dan seterusnya Nah bagian kedua Ini adalah Isi Dari Pak integrasi Itu sendiri Nanti yang perlu diperhatikan Tidak perlu semua diperhatikan Yang perlu diperhatikan Adalah ini saja Total angka kredit Yang bagian kanan ini ya 87,500 Nanti ini yang akan kita pakai Tidak usah diperhatikan semuanya Biar tidak bingung Kemudian Ini Model Angka Pak yang baru ya Model Pak yang baru Yang dikonversi Dari Predikat Kinerja Mulai dari Keterangan Perorangan Ini samalah Kayak yang Pak integrasi Kemudian Bagian yang kedua Ini hasil Penilai Angka kredit Nah ini perhatikan ya Disini ada Lima Poin Dan yang ke enam Ini Yang Dalam bentuk Titik-titik ya Saya jelaskan ya AK dasar Yang diberikan Ini untuk Yang pertama kali Naik Yang pertama kali Ditetapkan Dalam jabatan fungsional Nah AKJF lama Ini adalah Angka kredit Sebelumnya Nah dalam hal ini Adalah Angka kredit Integrasi Kemudian Angka Penyesuaian Atau penyetaraan Ini khusus Yang penyetaraan Nah AK konversi Ini adalah Yang dikonversi Dari Predikat Kinerja Nah Kemudian Angka Yang diperoleh Dari peningkatan Pendidikan Misalkan Kalau Ada yang Kuliah lagi Maka ini Akan dimasukkan Ke Ke Baris ini Nah Kemudian Bagian yang ketiga Ini adalah Siapa yang Menandatangani Perhatikan disini Yang menandatangani Adalah Pejabat Penilai Kenerja Dalam hal ini Adalah Kepala sekolah Itu Kalau di Sekolah Nah Berikutnya Saya Praktikan Bagaimana Membuat Pak Konversi Sebelum Kita Membuat Pak Konversi Ada Yang Perlu Diperhatikan Dipelajari Dulu Ya Tidak rumit Kok ini Sederhana Untuk Mendapatkan Angka Kredit Konversi Yang Perlu Diperhatikan Itu Adalah Jenjang Jabatan Dan Koefisien Ya Nah Perhatikan Disini Jenjang Jabatan Itu Kalau guru Kan ada Empat Ahli Pertama Ahli Muda Ahli Madia Dan Ahli Utama Ya Sering Saya Jelaskan Ahli Pertama Ini Apa Pangkat 3A 3B Ahli Muda Ini Golongan 3C 3D Ahli Madia 4A 4B 4C Sedangkan Ahli Utama Adalah 4D Dan 4E Nah Masing-masing Ini Mempunyai Koefisien Yang tengah-tengah Ini namanya Koefisien Ya Kalau ahli Pertama 12,5 Ahli muda 25 Ahli madia 37,5 Ahli utama 50 Ini gampang Tidak usah Dihapal Polanya kan Kelipatan 12,5 Ya 12,5 Ditambah 12,5 Menjadi 50 Tambah Lagi 12,5 Menjadi 37,5 Tambah Lagi 12,5 Menjadi 50 Ini Normalnya Jadi Kalau Kinerja Baik Normalnya Setahun Dapat Ini Ya Tetapi Nanti Kalau Misalkan Kinerja Sangat Baik Maka Dikalikan 150% Berarti Yang Sebelah Kiri Kalau Baik Ini Tetap 100% Kalau Cukup Itu 75% Kalau Kurang 50% Kalau Sangat Kurang Itu 25% Nah Tapi Jangan khawatir Disini Sudah Ada Sudah Ada Tabilnya Juga Kalau Misalkan Guru Pertama Ahli Pertama Kalau Normal Atau Kinerja Baik Dapat 12,5 Kalau Sangat Baik Dikalikan 150% Menjadi 18,75 Kalaupun Cukup Atau Butuh Perbaikan Dikalikan 75% Hasilnya Adalah 9,38 Dan Ini Kalau Yang Bagi Guru Atau Kepala Sekolah Yang Bukan Matematika Mungkin Ini Agak Susah Dibahmi Kalau Susah Dibahmi Tidak 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 Dihapal Sudah Ini Sudah Ada Tabelnya Nanti Tinggal Dilihat Tabelnya Golongan Apa Masuk Jabatan Apa Tinggal Diambil Angka Kredit Yang Sesuai Dan Lagi Tidak Perlu Semua Diperhatikan Misalkan Yang Cukup Kurang Sangat Kurang Itu Kan Hampir Tidak Ada Guru Yang Mendapatkan Predikat Cukup Kurang Apalagi Sangat Kurang Begitu Pula Yang Sangat Baik Itu Jarang Terjadi Walaupun Bukannya Dilarang Memberikan Predikat Sangat Baik Tapi Selama Ini Ya Itu Hampir Tidak Pernah Atau Jarang Kita Menemui Kinerja Yang Berpendikat Sangat Baik Nah Kalau Emang Nanti Itu Sementara Kalau Baik Semua Mangkat Ini Perhatikan Cuma Cuma Empat Ini 12,5 25 37,5 Sama 50 Yang 50 Ini Juga Masih Jarang Yang Ahli Utama Maka Yang Perhatikan Ini Fokus Ketiga Ini 12,5 25 Sama 37,5 Nah Yang Lain Ini Jarang Jarang Kita Temui Oke Kalau Sudah Memahami Rumusnya Sekarang Kita Masuk Ke Angka Kredit Konversi Ada Tiga Format Ada Ada Yang Angka Kredit Konversi Tahunan Ada Yang Periodik Yang Ini Ada Yang Cumulatif Sebenarnya Dari Ketiganya Ini Hanya Ini Yang Yang Bisa Langsung Kita Pakai Ini Tidak Harus Tahunan Tidak Harus Periodik Tidak Harus Langsung Saja Bisa Kemulatif Oke Namun Supaya Tau Bagaimana Prosedurnya Yang Benar Maka Saya Pakai Tahunan Dulu Nah Periodik Ini Untuk Tahun 2023 Tidak Kita Pakai Karena Periodik Ini Kan Pakai Bulanan Sementara Ini Nanti Kita Membuat Langsung Satu Tahun Maka Yang Periodik Tidak Usah Kita Pakai Oke Sekarang Kita Membuat Pak Tahunan Dulu Yang Kita Konversi Dari Predikat Kenerja Oke Saya Klik Yang Ini Nah Ini Adalah Konversi Predikat Kenerja Ke Angka Kredit Disini Ada Identitas Nah Ini Misalkan Misalkan Ini Predikatnya Adalah Baik Maka Persentasenya Adalah 100% Kemudian Koefisien Pertahun 25 Kenapa 25 Ini Karena Jabatannya Adalah Ahli Muda Ini Karena Ini Pangkatnya Ini Penata Tingkat 1 Atau 3D Maka Ini Jabatannya Ahli Muda Maka Ahli Muda Itu Dapat 25 Ya Tadi Perhatikan Ya Kalau Ahli Muda Itu Dapat 25 Kalau Lupa Silahkan Lihat Tabel Yang Saya Sampaikan Di Slide Tadi Kemudian Dikalikan 100% Kali 25 Ya 25 Ya Nah Ini Sebenarnya Yang Tahunan Ini Sebenarnya Tidak Tidak Harus Kita Isi Ya Karena Sebenarnya Gampang Sekali Tinggal Lihat Tabel Ini Nah Kemudian Yang Periodik Ini Perhatikan Ya Yang Periodik Ini Perhatikan Di Sini Sama Saja Ya Sama Saja Dengan Kayak Tadi Apa Namanya Ada Identitas Ya Kemudian Yang Periodik Ini Misalkan Dalam Untuk Bulanan Ya Nanti Misalkan Bulan Pertama Atau Januari Dapat Berapa Febru Dapat Berapa Maret Dapat Berapa Ini Kalau Model Periodik Ya Tapi Nanti Karena Kita Ini Bukan Periodik Untuk Tahun 2023 Maka Ini Dapat Ya Dapat Nah Sekarang Kalau Sudah Tahu Pak Tahunan Dapat 25 Tinggal Masuk Ke Yang Kumulatif Nah Nah Perhatikan Ini Lagi Ke Identitas Nah Sekarang Disini Ada Yang Lama Ada Yang Baru Nah Yang Ini Didapat Dari Mana 299 344 Ini Didapat Dari Angka Kredit Yang Lama Yang Lama Yang Mana Ya Angka Kredit Integrasi Jadi Ini Sudah Di Integrasikan 299 344 Ini Sudah Di Integrasikan Jadi Tinggal Dimasukkan Disini Kemudian Yang 25 Dari Mana Ini Ak Konversi Yang Dari Sini Tadi Angka Kredit Konversi 25 Nah 25 Ini Kalau Mau Cepet Tidak Usah Pakai Ini Tadi Tidak Usah Pakai Format Langsung Dilatih Tabel Sudah Ada Tabel Nah Kemudian Tinggal Dijumlah Ini Kosongkan Kemudian Ini Juga Penyetaraan Kosongkan Akah Dasar Yang Diberikan Kosongkan Jadi Kita Cuma Menambahkan Angka Kredit Integrasi Yaitu 299 344 Untuk Yang Lama Yang Baru Adalah Akah Konversi 25 Ini Dari Mana Karena Guru Ahli Muda Kemudian Di Total Kebawah Ya 299 Ditotal Kebawah Juga 25 Ditotal Kesamping 324 34 Oke Sederhana Sekali Sebenarnya Tinggal Kita Tahu Mana Angka Integrasi Bisa Menghitung Angka Konversi Tahunan Kemudian Tinggal Kita Jumlah Nah Sekarang Perhatikan Ini Biar Bisa Dipahami Untuk Ke 4A Tadi Ini Ke 3D Tadi Kan Posisi Awal Kan 3D Mau Ke 4A Ceritanya Kan Nah Mau Ke 4A AK Minimal Itu Oleh 200 Nah Jenjang Jabatan Nah Karena Ke 4A Kan Sudah Naik Jabatan Ke 4A Sudah Naik Jabatan Berarti Sama 200 Ya Mau Naik Pangkat Juga Butuh 200 Mau Naik Jenjang Jabatan Juga Butuh 200 Karena Ke 4A Itu Sudah Naik Jenjang Jabatan Artinya Naik Pangkat Sekaligus Jabatan Maka Dua Duanya Ini Adalah 200 Naik Pangkat Butuh 200 Naik Jabatan Juga Butuh 200 Nah Sekarang Hitungannya Apakah Kurang Atau Lebih Nah Perhatikan Ya Karena Hanya Butuh 200 Sementara Yang Didapat 324 34 Maka Otomatis Ini Kelebihan Kelebihannya Berapa 124 34 Tinggal Dikurangi 200 Ya Ini Juga Begitu Sama Saja 200 Dikurangi 124 34 Jadi Kekurangannya Eh Sorry Kelebihannya Nah Kemudian Nanti Ini Ya Karena Ini Ke 4 A Setelah 4 A akumulasinya. Mudah-mudahan dapat dibahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.